Terima kasih. Terima kasih. Pemilik rumah tak terima ketika polisi masuk ke rumahnya untuk membukuk ibu dan anak yang diduga memiliki ganja cair. Di sisi lain, pihak Polres Jakarta Barat menyatakan proses penangkapan telah dilakukan sesuai dengan mekanisme. Pertugas kami datang ke rumah pelaku menunjukkan identitas sebagai anggota kepada sekuriti, sebagaimana etika masuk ke perumahan-perumahan, menunjukkan identitas, kemudian didampingi oleh sekuriti tersebut, sampai ke rumah pelaku, mengetuk pintu rumah pelaku. Saat itu, ketika mungkin pelaku menyadari bahwa yang datang polisi, dia kemudian lari. Sementara, ibu dan anak yang diduga sebagai pemilik dan pemasok ganja cair telah ditangkap oleh polisi. Jadi barang ini, pada saat beredar di Indonesia, statusnya ilegal atau bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk warga negara Indonesia dan di Republik Indonesia. Seorang remaja di Asahan, Sumatera Utara menjadi korban penyiksaan karena dituduh mencuri telepon genggam pelaku menyiksa korban dengan menggunakan besi panas. Remaja 14 tahun di Asahan, Sumatera Utara dianiaya lima orang karena dituduh mencuri. Peristiwa terjadi saat korban yang sedang bermain di warung internet tertuduh mencuri telepon seluler salah satu mengunjung. Lima penganiaya itu menuduh lalu menyulut besi panas ke tubuh korban. Tidak menerima dengan penganiayaan yang menimpa putranya, orang tua korban melapor ke polisi. Polisi pun telah memeriksa sejumlah saksi dan menemukan bahwa korban tidak terbukti mencuri ponsel yang hilang. Pelaku yang diidentifikasi dari berita acara ini korban melapor saksi menyebutkan ada lima orang. Ini tiga termasuk di bawah umur dan dua masuk kategori orang dewasa. Kira-kira dari tuduhan itu apakah terbukti anak itu melakukan percuran handphone? Hasil dari berita acara terhadap korban dan pensaksi untuk korban belum ditemukan bahwasannya yang bersangkutan mengambil hatinya milik para pelaku. Polisi masih menindaklanjuti kasus penganiayaan ini dan akan menangkap para pelaku. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amrin, INews, melaporkan. Tiga bocah tewas tenggelam saat belajar berenang di Waduk Nipa-Nipa, Goa, Sulawesi Selatan. Jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum setempat. Jenazah tiga bocah yang tenggelam di Waduk Rabu Malam disemayamkan di rumah duka desa Jeni, Mendinging, Goa, Sulawesi Selatan. Fajar, delapan tahun, Anggan dan Reski yang berusia tujuh tahun tewas tenggelam di Waduk Nipa-Nipa. Keluarga tidak menyangka anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar tewas saat sedang belajar berenang di Waduk. Diduga korban tidak bisa berenang. Tiga korban ditemukan warga terapung di Waduk Nipa-Nipa. Saat berenang di Waduk tidak ada orang yang dewasa yang mendampingi. Jenazah mereka dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, Ainyus melaporkan. Seorang kurir narkoba ditangkap polisi saat menyelundupkan sabu ke dalam lapas. Untuk mengelabui petugas, pelaku memasukkan sabu ke botol krim pijat. Anggota setres narkoba Polres Benggulu Utara menggeledah ND, kurir narkoba di jalur lintas Agra Makmur, Lebong. Petugas mendapati satu paket sabu dalam botol krim pijat yang disimpan di motor pelaku. Pelaku mengaku mendapat perintah dari seorang napi untuk mengambil sabu di kawasan Padang Jaya dan mengatarnya ke lapas 2B Arga Makmur. Untuk mengelabui petugas lapas, sabu sengaja dimasukkan ke dalam botol krim pijat. Karena dia sebagai kurir, jadi dia bawa ke paket sabu ini, dimasukkan ke dalam kotak untuk botol krim pijat. Yang boleh dimasukkan, boleh dibawa ke dalam mungkin kaitannya untuk disampaikan di seseorang ataupun untuk jangan sampai terbaca oleh petugas di lapas. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 115 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun atau denda 800 juta rupiah. Dari Bengkulu Utara Bengkulu, Ismail Yugo, INews, melaporkan. Pemirsa terpidana korupsi pembangunan Wisma Atlet dan gratifikasi Muhammad Nazarudin telah bebas murni. Mantan bendara umum Partai Demokrat tersebut harusnya bebas tahun 2024, namun mendapatkan remisi. Mantan bendara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin mendatangi Balai Permasyarakatan Kelas 1 Bandung Kamis pagi untuk mengurus administrasi. Nazarudin sebelumnya telah menghirup udara bebas setelah keluar lapas suka miskin sejak Juni lalu karena memperoleh cuti selama dua bulan. Usai bebas, Nazarudin mengatakan tidak akan kembali ke dunia politik. Nazarudin yang mendekat di penjara sejak 2011 silam seharusnya bebas tahun 2024. Dirinya bebas lebih cepat karena memperoleh sejumlah remisi. Di antaranya remisi khusus Idul Fitri, remisi umum 17 Agustus, remisi Desa Warsa tahun 2015, dan remisi tambahan donodara. Nazarudin juga mendapat potongan hukuman karena menjadi justice kolaborator. Nazarudin difonis bersalah dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet serta kasus penerimaan gratifikasi dan pencucian uang dengan total hukuman 13 tahun penjara. Dalam kasus Wisma Atlet, Nazarudin difonis 7 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Sedangkan dalam kasus gratifikasi, Nazarudin difonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Muci Praitno, INews melaporkan. Beralih ke kasus Joko Chandra, pemirsa polisi akan melakukan gelar perkara kasus surat palsu Joko Chandra pada hari ini. Munculnya nama-nama tersangka baru di kasus surat palsu dan penghapusan Red Notice Joko Chandra, kian menguat berdasarkan penyelidikan Mabes Polri. Polisi terus mendalami kasus surat jalan palsu dan penghapusan Red Notice Joko Chandra. Mabes Polri melalui DTBKOR sudah mengedus adanya indikasi suap penyelenggara negara. Gelar perkara akan dilaksanakan pada hari Jumat. Di sinyalir akan ada tersangka baru baik di surat jalan palsu ataupun di kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra. Jadi konstruksi hukum yang terhadap tindakbidana yang dipersangkakan yaitu dugaan berimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait penghapusan Red Notice atas nama Joko Chandra yang terjadi sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Rencana gelar perkara sulat jalan palsu sedia sudah berlangsung pada hari Rabu, namun kemudian digelar bersamaan dengan indikasi korupsi penghapusan Red Notice. Awal pekan ini, masyarakat anti korupsi meminta polisi memeriksa empat orang, tiga swasta, dan satu jenderal di kepolisian. Maka menduga keempat orang tersebut ada keterkaitan dengan kasus surat jalan palsu dan penghapusan Red Notice Joko Chandra hingga sang narapidana bisa bebas keluar masuk Indonesia. Terakhir, kami perlu menegaskan. Sampai saat ini belum atau tidak mempunyai data atau fakta dugaan aliran dana dari para saksi tersebut terkait sengkaru Joko Chandra. Bukan berarti ini tidak ada loh ya, kita serahkan semenuhnya penyidik yang hari ini katanya mau gelar perkara dugaan aliran dana terkait dengan Red Notice. Di gedung bundar Kejaksaan Agung, bola panas kasus pelarian Joko Chandra terus bergulir liar. Masyarakat anti korupsi mengendus ada petinggi Kejagung ikut bermain. Bahkan dia sempat melepon Joko Chandra, usai Kejaksaan Agung membebarkan kasus ini di depan anggota DPR akhir Juni silam. Tersebut melakukan komunikasi dengan Joko Chandra. Selama Joko Chandra masih di luar negeri, di Kuala Lumpur. Peristiwanya setelah tanggal 29 Juni. 29 Juni itu apa? Ketika Pak Jaksa Agung membuka perurusan Joko Chandra di depan DPR. Artinya setelah rame pun masih ada pejabat Kejaksaan Agung yang melakukan komunikasi dengan Joko Chandra. Sejauh ini, Kejaksaan Agung baru menahan Jaksa Pinangki Sirna Malasari karena diduga menerima suap miliaran rupiah dari nerapidana Joko Chandra. Penahanan Jaksa Pinangki diarakwa bisa membongkar petinggi di Kejaksaan Agung yang ikut main matah di kasus ini. Ketua Pelaksana Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menunjuk Waka Polri Komjen Gatot Edy Pramono sebagai wakil Ketua Pelaksana 2 Komite Penanganan COVID-19. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan. Usai jeda. Terima kasih telah menonton!